Video seorang mahasiswa memaki Presiden Joko Widodo saat demo viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, video tersebut diunggah sejumlah platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Pada awal video, memperlihatkan aksi demo mahasiswa di sebuah lokasi yang belakangan diketahui berada di Kota Gorontalo. Unjuk rasa diwarnai dengan aksi orasi oleh beberapa perwakilan dari mahasiswa. Termasuk dari seorang mahasiswa berambut gondro. Ia berdiri di atas bak mobil pick up yang sudah dilengkapi dengan pengarah suara. Hari Minggu 4 September 2022, video mahasiswa memaki Presiden Jokowi sudah ditonton ribuan kali. Warganet juga meramaikan dengan berbagai komentarnya. Termasuk menyayangkan perkataan mahasiswa yang dinilai tidak pantas. Belakangan terungkap, demo digelar di Simpang 5 Gorontalo pada Jumat 2 September 2022. Sementara mahasiswa yang berorasi dalam video bernama Yunus Pasau. Ia berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo atau UNG. Setelah videonya viral, Yusuf mengunggah video permintaan maafnya lewat akun Instagram pribadinya. Ia juga berjanji menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Ungkap Yusuf Polda Gorontalo turun tangan dengan mengamankan Yusuf untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk persekusi. Yusuf diamankan tidak sendiri, sejumlah mahasiswa UNG juga dibawa ke Mapolda Gorontalo. Informasi di atas dibenarkan langsung oleh Kabit Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono. Yunus telah kami amankan dan sedang diperiksa bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya. Katanya dikutip dari tribungorontalo.com Wahyu menambahkan, belum bisa memberikan lebih lanjut terkait kejadian ini. Pasalnya, tim Direkturat Research Kriminal Khusus atau DITRESKRIMSUS Polda Gorontalo masih melakukan pendala.